Presiden Jokowi Dodo memastikan 4 Menteri Kabinetnya akan hadir dalam sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi pada Jumat 5 April 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Jokowi usai melepas bantuan ke Palestina dan Sudan di Pangkalan Udara Halim Perdara Kusuba, Jakarta pada Rabu 3 April 2024. Presiden mengatakan para menteri tersebut akan memberikan keterangan kepada para hakim MK sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Misalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan memberikan keterangan soal anggaran. Presiden enggan mengomentari mengenai sidang sengketa pemilu yang akan menghadirkan para pembantunya di kabinet tersebut. Presiden tidak akan berkomentar soal sidang sengketa pemilu DMK. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi akan memanggil 4 Menteri Kabinet Jokowi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP untuk memberikan keterangan di persidangan sengketa pilpres. Hal itu ditegaskan oleh Ketua MK Soeharto Yo dalam sidang pembuktian pemohon 1 Adis Baswedan dan Mohamin Iskandar pada Senin 1 April 2024. Empat Menteri yang dipanggil MK yaitu Menko PMK, Bu Hajir Effendi, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Mensos Tri Risma Haride. Soeharto Yo menjelaskan, Majelis Hakim menolak permohonan pemohon 1 Adis Mohamin dan pemohon 2 Ganjar Mahfud untuk menghadirkan sederet Menteri tersebut. Hal itu dikerenakan adanya kekhawatiran pemanggilan tersebut dinilai mengandung keberpihakan. Namun tambah Soeharto Yo, pemanggilan sejumlah Menteri dan DKPP ini dilakukan atas nama Mahkamah Konstitusi. Sebab menurutnya, para hakim merasa penting untuk mendengarkan pengakuan dari pihak-pihak tersebut.